hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wbw 37 channel nah kali ini saya kedapatan motor sujuki next ya dengan permasalahan motor ini enggak bisa lari ya enggak ada tenaganya sama sekali ya di sini moternya dibongkar sama saya ya dan untuk bagian vanbel roller dan lain-lainnya yang di bagian CPT ini ini enggak ada masalah ya tapi motor ini enggak bisa lari enggak ada tenaganya ya dan motor sujuki next ini motor fi ya ternyata setelah saya bongkar di bagian bloknya ini ya blok sehernya ini ini motor ini parah banget guys parah banget ya Kenapa saya bilang parah di sini guys permasalahannya di lubang bagian kenalkot atau in ya A atau X ini ini mengecil guys ya dikarenakan bekas dari seher yang sudah berasap ataupun nebul ya dan ini lubangnya kecil banget ya nah lubangnya kecil banget lubangnya kecil banget dan dan harus dibersihkan dan lebih dahulu ya dari inilah permasalahannya guys ya permasalahannya adanya di sini lubangnya tertutup keras yang sudah mengerak ya sudah lengket lubangnya terlalu keras banget ya mungkin ini dari awal dari awal motor ini pakai sampai sekarang baru di buka ya baru dipersihkan dan ternyata motor ini enggak bisa lari di sini guys menyebabkan lubangnya keras mengecil ya jadi buat kalian siapapun ya yang ingin memperbaiki kita harus paham dulu ya kita paham dan mengerti permasalahannya kenapa kok bisa motor ini enggak bisa lari ya biasanya ada saja yang menyatakan bahwa motor ini ingeksinya ataupun rollernya ataupun pandelnya ya tapi ternyata ini bukan jadi permasalahannya ada di bagian lubang kenal potnya ini mampet ya mengecil maka motor pun enggak bisa lari di gasnya ya karena enggak bisa keluar gitu ya apa namanya udara kompresi yang ledakan kompresinya ini enggak bisa keluar sudah tertutup ya ini kita harus rajin-rajin ya dan juga harus paham ya buat para pemula pemula ataupun cepat saja ya jadi jangan jangan asal wah ini menginjeksinya wah ini mempandai rollernya wah dan lain kabinnya ya tapi tidak memperhatikan di bagian ini motor kalau menurut saya ini ini udah ngebutnya udah parah ya dan di bagian klatnya akhirnya menumpuk terakhir ya memang motor ini bagus kondisinya sebetulnya di bagian sini ya tapi nggak bisa lari nanti atas ini ya ini menurut saya pikir ya kelecil banget banyak yang mengabaikan sama sekali ya banyak yang mengabaikan di bagian sini ya jadi buat kalian apalagi yang memulai ya kurang paham ya harus lebih belajar dan lebih lagi ya jadi jangan asal tebak-tebak saja ya biar konsumen tidak kecewa oke nah ini nanti selanjutnya saya akan bersihkan saya bongkar clap-nya ya saya bongkar clap-nya saya sekirin ulang ya lalu kembalikan lagi ke asalnya oke guys ya itu saja ya saya ikutkan dengan terima kasih dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati